Jadi di dalam overview mengenai intervensi perilaku apa yang bisa efektif menurut teori-teori, memang kalau kita bahas jurnal-jurnal, termasuk dalam Annual Review of Public Health, kemudian di jurnal-jurnal yang ada, itu memang banyak teori psikologi yang paling banyak. Nah memang sebenarnya hari ini Uyai yang membicarakan teori-teori itu, tetapi tidak ada rotan akar pun jadi, bukan seorang psikologis tetapi seorang sosiologis dan tanda petik. Saya dulu sekolah di sosiologi department di Brown University yang tesinya belum diserahkan. Nah karena sosiologis maka saya juga akan menunjukkan mungkin advantage, manfaat lebih baik, atau nanti kita lihat mana yang lebih menarik membaca teori-teori sosiologi untuk perubahan perilaku atau teori-teori psikologi. Sebenarnya para ahli antropologi juga ada teori-teori yang itu seperti hard belief model dan sebagainya lagi. Tapi saya selalu kalau karena ini sudah bias keilmuannya, kalau membaca mereka itu saya langsung mengantuk. Saya tidak memberi energi sepertinya. Dan menurut saya juga sulit memahami konstruksi psikologis dari sebuah perubahan perilaku itu. Jadi tetapi ya di dalam artikel yang diberikan untuk hari ini, kalau yang belum dapat mungkin di email nanti akan dapat, itu banyak sebenarnya jenis-jenis teori yang digunakan atau ditemukan para psikologis untuk melihat bagaimana orang itu berubah. Nah untuk hari ini saya sendiri sudah lama tidak menggunakan teori-teori psikologi dalam, saya percaya jarang saya menggunakan. Ya karena merasa komitmen saja sebagai seorang dokter, seorang health policy analyst, seorang sosial medicine, itu menggunakan teori-teori psikologi lebih banyak daripada yang lain. Nah di sini saya sebenarnya menginjurkan pada mahasiswa untuk berkomitmen pada satu bidang agar teori itu berkembang. Jangan sampai kita terlalu banyak mengumpulkan teori ke dalam sebuah pikiran, lalu akhirnya kita sendiri tidak jelas memfokuskan di mana. Baiklah ya, untuk ini saya akan membicarakan secara singkat saja, mungkin akan diberikan lagi bahan ini kepada siapa yang berminat. Nah cuma maha-maha nanti saya akan lengkapi referensinya. Jadi kalau kita lihat daftar isi, jadi ada beberapa komponen di sini, daftar isinya saja yang saya jelaskan. Dan mengapa kita, sebetulnya ya, mengapa kita mempelajari perilaku dalam public health. Nah karena sebenarnya di dalam perilaku public health ini banyak sekali terjadi sesuatu yang di luar ekspektasi kesehatan, termasuk perilaku tidak sehat. Tetapi kalau kita bicara public health management, banyak sekali para manajer, para karyawan, pekerja di bidang kesehatan itu juga menyimpang. Nah jadi orang yang menyimpang itu yang sesuatu yang tidak kita harapkan. Jadi biasanya para manajer, para policy analis semua mengharapkan orang, orang itu adalah manajer, karyawan, termasuk klien kita di masyarakat. Itu semua perlu mengubah perilaku mereka. Nah tawaran dari para ahli sociologi salah satunya adalah teori rational choice. Nah di sana di catatan saya itu sangat jelas, saya berusaha membuat jelas, mungkin belum sejelas apa yang mungkin kalau ada membaca, tetap saja tidak jelas. Karena biasanya kalau kita membaca itu kita sudah terbiasa dengan paradigma yang kita punya, seolah-olah yang orang lain itu tidak enak. Seperti saya juga membaca teori psikologi, rasanya itu sudah berat membacanya, karena sudah tidak percaya. Ya ini sama sebetulnya di dalam, jadi nanti Anda bisa bicara apa itu rasionalitas. Nah yang penting ya di dalam rasionalitas ini ada contoh-contoh rasionalitas, terus di bawahnya saya tulis nomor empat, ada strategi melawan self-interest dan penyimpangan itu. Kemudian saya memfokuskan pada korupsi, karena korupsi merupakan satu penyimpangan perilaku. Ya dalam tanda petik ya, dalam tanda petik, dia tidak menyimpang sebenarnya. Tetapi menurut teori rasional bahwa itu adalah pilihan terbaik. Jika Anda mendapat kesempatan di depan mata ada uang tidak ada yang mengetahuinya, paling rasional adalah mengambil uang itu. Jadi teori korupsi itu mengatakan bahwa korupsi bukan karena perilaku yang buruk atau menyimpang, tetapi perilaku rasional, karena situasinya memberikan kesempatan yang terbaik untuk itu. Nah untuk teori ini maka saya menulis pebar kecil, yang satu lagi di mempromosikan jurnal kebijakan dan kesehatan. Dan supaya saya juga artikelnya itu akan dikutip, kalau ada yang mengutipnya tapi sekarang belum ada. Nah jadi di dalam editorial yang terakhir, saya menulis tentang maksimasi free writer dan kegagalan implementasi kebijakan. Nah intinya ya, sederhananya begini, menurut teori rasional itu, teori rasional itu bilangnya setiap perilaku manusia itu merupakan pilihan. Tidak ada yang tidak dipilih, semua itu adalah pilihan. Misalnya disini ada beberapa orang yang masih tetap tidak menikah misalnya ya, itu pilihan tidak menikah. Bukan dia tidak dapat, dia memang memilih tidak menikah. Maksud saya ada yang bilang bahwa itu bukan pilihan pak, saya tidak memilih, tetapi sebenarnya dia memilih untuk tidak menikah. Ada juga contoh yang ekstrim adalah orang miskin. Orang miskin itu memilih atau tidak. Memilih juga, orang miskin itu dia memilih untuk miskin. Kalau dia berusaha, beda hasilnya. Tapi mereka memilih untuk miskin. Nah ini akan banyak diperlibatkan nantinya ya, mengenai memilih miskin. Nah jadi menurut teori ini, tidak ada orang bertindak tanduk tanpa dia memilih alasan ini. Ada yang cerita sama saya waktu kuliah-kuliah, mengatanya begini, Pak kalau orang cacat itu memilih enggak? Orang cacat memilih kalau dia tidak mau menjadi sukses. Dia membiarkan dirinya dalam kecacatan. Tetapi kalau orang cacat yang memilih, dia tidak mau cacat itu menjadi hambatan kegiatannya. Dia berusaha terus-menerus untuk tidak menjadi miskin karena cacatnya. Wah masih sesuatu marah sama saya karena tiba-tiba di kalahkan. Seharusnya orang cacat itu tidak memilih, Pak. Karena itu sudah merupakan pemberian Tuhan. Itu kondisi nyata, awal. Tetapi langkah selanjutnya merupakan pilihan. Kalau dia sudah cacat, dia tidak memilih berusaha lebih baik, dia akan sangat buruk adanya. Nah menurut saya sebagian dari maswa kita itu banyak tidak memilih. Memilih untuk tidak mengerjakan yang terbaik maksud saya. Baik ya, jadi itu teori tentang rational choice. Yang kedua yang penting ya, yang kedua yang penting bahwa teori rational choice itu mengatakan setiap pilihan itu pertimbangan utamanya adalah kepentingan pribadi. Jadi nanti kalau diurut baca di atas-atas itu yang sebelumnya. Yang kedua poin bahwa teorinya bahwa pilihan-pilihan itu berbasis pada kepentingan pribadi. Ini kalau saya nanti boleh silakan kalau ada yang mengatakan bahwa banyak Pak orang yang berbuat sesuatu bukan karena kepentingan pribadi, salah. Termasuk saya di sini, datang ke sini ada kepentingan pribadinya. Kalau tidak ada kepentingan pribadi, untuk apa datang ke sini? Kepentingan pribadinya di sini bisa dapat promosi, bisa dapat lebih terkenal, bisa dianggap orang ahli rational choice, suatu saat dipanggil lagi dapat uang banyak, jadi enggak mungkin tidak ada kepentingan pribadi itu. Nah saya selalu memberi contoh yang lain kepentingan pribadi itu ya, setiap orang ini soal perkawinan, jangan merasa terjenggung ada yang belum menikah atau yang sudah menikah, tapi maksud saya perkawinan itu juga rasional maksud saya. Ada yang memilih kalau saya selalu bilang, kalau ada masalahnya orang selalu mengatakan tidak ada pilihan Pak, justru kalau misalnya adanya hanya satu, ya tinggal memilih ambil atau tidak. Jadi kalau ada dua, tinggal pilih mana yang lebih kaya atau lebih miskin, boleh anda miskin, mana yang lebih ganteng atau tidak lebih ganteng dan sebagainya macam-macam. Nah jadi ya sebenarnya, jadi dunia ini adalah menurut teori rasional itu, pilihan itu tergantung kepada kepentingan pribadi. Nah yang faktor ketiga yang penting di situ adalah, situasi, situasi itu seperti ini maksudnya, bahwa pilihan-pilihan itu tergantung situasinya. Jadi ini teori misalnya mengatakan begini, misalnya ya, jadi orang memilih yang terbaik itu tergantung situasinya. Nah ini saya sering memberi contohnya situasi yang terbaik itu gimana. Contohnya adalah, ya yang mudah kita ambil korupsi tadi, bahwa peluang korupsi itu tidak banyak. Nah ketika ada peluang, ada kepentingan pribadi, ada kesempatan untuk membuat pilihan yang terbaik, terjadilah korupsi itu. Jadi korupsi atau sebuah perilaku korupsi, tidak akan terjadi jika tidak ada situasi yang mendukung. Nah apa implikasi penting dalam perubahan perilaku di sini, kalau kita ingin membuat orang berubah perilaku, maka hindari situasi yang tidak kita inginkan. Jadi misalnya kalau ada, kita ingin mencegah korupsi atau menghilangkan korupsi, jangan sampai kita biarkan orang bisa duduk sendiri di kantornya, menencanakan korupsi. Jangan biarkan bendahara tidak ada yang mengawasi. Jangan biarkan pemimpin tidak ada yang mengawasi juga. Jadi itu yang kemudian dipakai dalam dunia adalah sebagai governance. ada satu tata feedback terhadap orang yang bekerja di pemerintahan. Nah orang pemerintahan selalu ingin mencari kesempatan agar mereka tidak terawasi. Akhirnya dia bisa membuat segala sesuatu yang penting. Itu bahasa-bahasa lainnya seperti power tend to corrupt, sama kekuasaan untuk memanfaatkan untuk berbeda-beda di dunia. Nah jadi ya teori ini bisa digunakan untuk berubahan perilaku, yang penting menurut saya. Nah teori ini aplikasinya nih yang Pak Andri sering pakai juga, itu situasi yang kita kembangkan adalah stick and carrot, reward and punishment. Stick itu tongkat, carrot itu wortel ya. Jadi kita itu dianggap binatang kelinci, kita. Jadi kalau kita mau buat dia berlari, kasih wortel di ujung sana. Kelincinya pasti berlari mengambil. Tapi kalau dia tidak ada wortel, suruh berlari, pukul. Pasti dia berlari. Nah jadi ya perilaku kelinci itu ditentukan oleh situasinya. Nah kalau dia melihat ada wortel, itu penghutung baginya. Tetapi kalau dia tidak lari, sakit. Jadi teori ini sebenarnya teori yang paling penting, paling kuat untuk membuat bagaimana perubahan perilaku. Nah di dalam bidang kesehatan, teori ini menjadi bagian mengapa ada regulasi dalam public health. Jadi regulasi itu adalah bentuk stick, bentuk pecut, bentuk, ya bentuk, kalau dia melakukan itu kita beri punishment. Maka dia tidak melakukan itu. Atau kita buat regulasi bahwa seluruh rumah sakit harus ikut akreditasi misalnya, dan diberi hukuman kalau tidak, tidak diteruskan, ya mereka akan melakukan itu. Jadi menurut saya, urusan perilaku sehat, urusan perilaku-perilaku itu gak usah banyak teori lagi. Kalau sudah pakai teori ini. Wah ini sudah narsistik ya. Narsistik namanya itu membanggakan diri dan teorinya saja. Jadi kalau kita ketemu dalam berbagai hal, misalnya para konsultan di sini ketemu, Pak kami ingin mengubah perilaku. Perilaku siapa? Perilaku preskripsi dokter Buster Semar. Apa yang harus kita lakukan untuk mengubah perilaku itu? Ya buat saja, peer review. Peer. Peer review terhadap resep yang dipikta. Lalu feedback dari second opinion dari dokter yang lain. Itu dikembangkan, sudah otomatis dia malu. Apalagi setiap kesalahan dipublikasi, misalnya dihubungkan. Sudah dia tidak akan melakukan lagi. Nah jadi saya sendiri ini Pak Adapak Bukiono tentang rational choice, apa, tentang ada rational drug prescription, rational drug use. Kalau saya gak usah repot-repot, kalau saya dipanggil jadi konsultan untuk itu, saya tinggal suruh pasien-pasien yang mengeluh, kesalahan obat yang diberikan, tinggal kita masukkan ke dalam website dari Buster Semar yang memberikan itu. Tentu saja dokternya tidak ingin, malu karena itu. Maka dia kemudian menghindari kesalahan obat itu. Tetapi kalau kita membuat kursus rational use drug, sampai kita mengajarkannya sampai berbuih-buih, apalagi misalnya mengundang ahli yang luar biasa pun, sebenarnya setiapnya tidak mendukung itu. Tidak ada yang orang yang komplain, dia tetap melakukan itu. Jadi, nah ini yang sedikit berbeda dengan para ahli psikologi tadi, yang mencoba melihat step-step, langkah-langkah bahkan mekanisme bagaimana mengubah perilaku. Nah, jadi perbedaan teori khususnya dari yang orang psikologi sama sosiologi, orang psikologi itu menekankan pada aspek motivasi, sesuatu perubahan itu karena motivasi. Jadi, kita harus memperbaiki motivasinya. Sudah susah memperbaiki motivasinya. Itu ada masalah-masalah kita meliti tentang motivasi bekerja di daerah terpencil. Tidak ada motivasi itu. Kasih uang di sana, orang akan datang. Ya gitu Pak Andrea. Kasih uang dosen, dosen akan menulis banyak. Tidak usah dimotivasi. Kasih saja grant untuk menulis 25 juta per artikel, pasti dia selesaikan dengan cepat. Wah, gila gitu. Oke ya, jadi itulah cerita saya mengenai teori berubahan perilaku. Jadi, pada dasarnya orang itu tidak salah di dalam berperilaku, tetapi sistemnya yang salah. Kita yang tidak bisa membangun sistem agar perilaku yang tidak kita hendaki itu tidak terlalu. Baik, Pak Rasit, cukup.